Evaluation of structural model or inner model, R-square, fat coefficient, t-statistic or bootstrapping, and model fit, also predictive relevance. R-square. R-square ini kita akan lihat variable exogenia. Kita R-squarenya ini, kita kan nggak ada, apa namanya, oh iya, exogen untuk independent ya, kemudian endogen untuk dependent. Jadi kamu kan punya 2 exogen, 2 endogen ya. Iya Pak. Jadi nanti istilahnya berubah itu, ada 2 exogen, 1 endogen ya. Nah kemudian bagaimana cara mengeceknya itu? Kamu disuruh klik R-square, kemudian disuruh convert ke persentase. Ya, bentar, kita suruh, apa namanya, kamu klik R-square. Iya, udah Pak. Bentar, R-square apa R-square ya? R-square Pak. Coba lihat, disitu ada R-square ya. Disini adanya R-square sama R-square ya. Iya, R-square ya. Nah, disitu kan kamu 0,582 ya. Iya Pak. Nah, 0,582 berarti kamu kali 100 berapa? Jadi 52 persen ya? Iya, 55. Ya, jadi artinya kamu punya kalau misalnya kamu punya... 58,2. Iya Pak. Ya, sebentar ya, kita baca ya. Punya kamu itu sekarang berapa itu? Nah ini, saya coba saja. Ada R-square, ada R-square adjusted. Pokoknya di atas 0 kok. Kamu 0,582 bagus tuh, 58 persen ya. Nah, jadi bacanya gini. Jadi, variable Y, variable Y itu variable, kamu punya variable apa itu? Yang Y itu. Yang customer satisfaction ya. Iya Pak. Jadi, variable S kamu, variable Y kamu ya. S itu dipengaruhi oleh variable SQ dan OTD dengan nilai berapa? 52 persen. Kamu nilai 0,58 persen? Ya, 58 persen. Sementara, variable lain yang nggak disebutkan tuh, misalnya, 42 persen. Nah, jadi, kan kita cuma variable kita aja nih yang 50. Ada variable lain, kita nggak sebutin. Karena kita nggak nilai variable lain, kan? Itu cara membacanya seperti itu ya. Nah, gitu. Itu udah masuk di situ ya. Nah, itu cara membacanya untuk R-squarenya. Nah, kemudian, Ven, masuk key square. Key square tuh ada nggak di sini? Key square. Kalau nggak ada key square, sebentar, lewatin dulu key square-nya. Masuk aja langsung ke path coefficient aja. Masuk ke path coefficient. Oh, ya. Analisa path coefficient. Kita perlu nggak masukin path coefficient. Jadi, path coefficient-nya diklik nanti. Asal kalau positif itu lebih dari 0 ya. Coba kamu klik path coefficient-nya. Path coefficient-nya diklik. Kemudian kita lihat, punya kita di situ 0,303. 0,509 ya. Oke, maksudnya apa itu? Kita lihat dulu path coefficient-nya. 0,303. Oke, kita lihat, Ven. Nah, X1, 2Y gitu ya. Jadi, X1 ke Y berarti berapa itu? X1 ke Y, 0,303. Ya, X1. Eh, 5,0505. X1-nya apa? XQ ya? X1-nya XQ ya, Pak. Ya, X1-nya XQ. 5,0903. Ke Y itu 0,0509 ya. Dan X2-nya ke Y. 0,303, Pak. 0, 0, 0, 0, Nah, yang pentingkan itu udah di atas 0. Jadi, itu udah positive. Udah positive. Udah bagus. Jadi, hubungannya efeknya positif. Jadi, ini kesimpulannya has positive efek. Karena udah di atas 0. 7-nya. Oh, iya, Pak. Oke, ya. Jadi, kamu punya path coefficient udah bagus nih. Karena udah di atas 0. Hubungannya positif, ya. Nah, kemudian, kamu menguji pengaruh langsung. Lihatnya dari mana pengaruh langsungnya itu? Lihat di path coefficient, di nilai value-nya itu. Sebenarnya. Kalau dia lebih kecil dari 0,005, itu berarti berpengaruh. Nah, coba lihat path coefficient kamu. Diklik path coefficient-nya. Udah, path coefficient-nya di klik? Udah, Pak. Kamu nge-kliknya kemudian, sebentar. Sudah ini nge-kliknya kemana ya, Tar? Path coefficient. Ada min-nya itu, loh. Mas, sorry. Masuknya kemana nih, sebentar. Masuknya ke p-value. Ada nggak di situ ya, sebentar. Oke, ini di-skip dulu ya, Fen. Kayaknya saya nggak ketemu tombolnya nih. Tombol yang apa namanya, untuk mengecek 0,05. Tapi tadi itu udah cukup menjawab sih, Fen. Udah positif ya. Iya, Pak. Kita masuk aja langsung ke bootstrapping ya. Uji signifikan ya. Nah, bootstrapping. Kamu kembali lagi ke gambar, kemudian melakukan bootstrapping. Ya. Jadi kita kembali lagi ke gambar. Iya, Pak. Kembali lagi ke gambar, ke ini berarti ke Feny's script ini. Udah? Kembali ke sini, Feny. Udah, Pak. Kamu melakukan bootstrapping dengan kalkulitnya di-klik. Itu ada bootstrapping, kacamata itu. Oh iya, Pak. Nah, bootstrapping di-klik udah muncul seperti ini. Jangan di-klik, tunggu abah-abah saya ya. Iya, udah, Pak. Di bootstrapping itu, kita dapat merubah value-nya. Tapi itu kayaknya udah, dia udah apa namanya, sudah nyeting value-nya sendiri. Berapa nih value-nya? 500. Nggak. Di sini signifikan levelnya 0,05, Fen, ya. Oh iya. Subsample-nya 500. Kamu kan cuma berapa? 50, Pak. 50, ya. Ganti ganti, Pak. Benar, sebenarnya. Sabar dulu. Sabar, ya. Back to back vision. Biar aja 500, ya. Signifikan levelnya yang diganti 0,05. Coba kita berdasarkan itu aja, Fen. Yang 0,05 aja. Oke, Pak. Bentar, kita rubah di sini. Udah 0,05, ya. Udah. Udah, Pak. Ini sih bisa aja dirubah. Tapi, bentar, saya nggak mau rubah dulu nih. Kita mau biarin aja dulu 500, ya. Nanti kalau memang nggak ini baru kita coba ke mana? Punya kamu berapa? 50, ya. Ya, Pak. Ini dari dulu 500, ya. Ini start calculation. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ada yang merah di situ, ya. 0,101, itu, ya. Bentar, ya. Kalau di atas 1,96 signifikan, kalau di bawah 1 yang tidak signifikan. Itu berarti ada kalau merah gitu, berarti ada yang tidak signifikan, ya? Kan, ya? Iya, Pak. Sebentar, ya. Emang itu di pet coefficient, ya? Bentar. Oh, tapi ini udah kelihatan, ya? Diminnya nih, 1,6. Iya, 1, Tapi, kita lihat pet coefficient-nya dulu, ya. Ada nggak pet coefficient? Oh, iya. Ini udah pet coefficient, Van. 1,644 sama 3050, Van. Tapi, kok di saya beda, Pak, hasilnya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Nggak usah panik, Van. Sebabnya, semua orang berbeda, Van. Ya. Oh. Kita lihat yang T-statistiknya. Jadi, dari T-statistik ini, disimpulkan, Van, kalau di atas kalau di atas 1,96 signifikan. Nah, kamu itu antara X1 dan Y itu tidak signifikan. Karena di bawah 1,96. Iya. Betul? Betul, Pak. Sekarang, saya coba, Van. Kita ubah yang jadi 50, Van. Jadi, kita bootstrap. Ini, kita kembali lagi ke sini. Kita kalkulat lagi. Bootstrapping, saya ganti ininya. Subsample-nya jadi berapa? 50, ya. Gantinya 50. 50, Pak. Siapa tahu berubah, ya. Sekarang, kita lihat. Start calculation. 1,6. Sama saja, Semen, ya. Tadi ke 1, berapa? 1, Nah, ini kan 1,67. Sama saja, dia enggak signifikan, ya. Nah, ini kalau kita mau pakai yang tadi, sebentar, yang tadi. Ini bisa dirubah, Van. Tenang saja, balik lagi ke sini. Ke Van Script ini. Kamu mau balik yang hitungan yang 500 tadi, coba ya. Bootstrapping yang hitungan 500. Ya. Start Calculation. 1,632. Sama saja, Van. Itu kamu 1,60 lebih bagus lagi, sih. Lebih tinggi yang pakai yang 50. Ya. Nah. Lebih bagus yang 50 subsample, Van. Iya. Jadi, kalau kamu itu kan ini kan 1,63 lebih kecil, kan. Ini 3,1. Ingat-ingat, ya. 1,63 3,10 di sini, ya. Nah, kalau saya pakai yang tadi, yang ini, yang 50, ya. Nah. Tuh, kok jadi berubah lagi, Van, ya. Tambah turun, ya. Karena bootstrapping-nya udah banyak, ya. Di bootstrapping balik-balik. Car-car. Ini dihapus dulu, deh. Ini pengaruh, Van. Bootstrapping yang kedua aja yang kita pakai, nih, Van, ya. Bootstrapping yang ketiga, kalau nggak, tambah ngaco. Bootstrapping pertama berapa? Satu. Ini aja pakai yang ini, deh. Bootstrapping yang kedua, nih. Ya, aja, deh. Tapi benar nggak di-min, ya. Pakai sebenarnya. Ini kamu punya, ya. Ini kamu punya, saya taruh sini aja, deh. Nah, berarti kalau kamu punya ini, bawa bacanya begini. Oh, sorry. berarti bacaannya punya kamu itu, kalau saya mau baca, berarti gini. Antara X1 pada B, Y sama dengan 1,677, kan? ada efek positif. Efek positif. Tapi tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena tadi sekarang dari 1,96, kan, ya. Pandarnya, ya. Nah, sedangkan yang dari X2 ke Y. Kan nggak X1-nya itu X2 jangan-jangan itu, ya. Sorry. On time itu on time itu kayaknya X2, ya. Yang mana, Pak? On time. On time performance. On time itu X2, kan? On time. Oh, ya. X2, ya, Pak. On time. Nah, berarti ini X2. X2-nya yang tidak signifikan. Yang X1-nya yang signifikan, malah. Yang 3,18. Ya, jadi antara jadi yang yang diberikan itu antara X1. X1-nya kan yang XQ itu, kan? Betul. Antara X1, XQ ke Y sama dengan 3,108, kan? ini. Nah, ini yang memiliki efek positif. Emang positif, ya. Dan signifikan. Signifikan itu kalau bahasa Indonesia, arti, ya. Berarti, ya. Ini cara membacanya seperti ini, Van, ya. Dikopi, Van. Bisa, Pak. Tapi enggak kurang kelihatan. Ya, nanti kamu saya share ini, Van. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Tenang aja, Van. Kamu enggak usah puyeng-puyeng di situ. Manteng aja kamu di situ, Van. Nah, ini yang saya kuningin, ya, Van, nanti, ya. Ini punya kamu, Van, ya. Ya, ini kan punya yang kamu kan lihat presentasi yang kemarin saya bagikan jangan sampai ketuker, ya. Ini buat strapping udah, Van, udah gak apa-apa, udah bagus. Udah ada variasi. Ada yang signifikan, ada yang gak signifikan. Gak apa-apa, it's okay lah. Gak harus semuanya signifikan kali, ya. Gitu, ya. Jadi, gak usah takut. Nah, kemudian ini. Pengaruh langsung. Nah, di sini pay value-nya di specific undirect effect. Kita lihat di mana, nih. Ya, total effect. Nah, total effect keluar, ini, ya. Nah, 0,1. 0,1 nilainya itu berarti kalau dilihat dari situ berpengaruh tidak langsung. Oh, nih. 0,1. Udah, Van, ini dulu, ya, Van, ya. Di copas aja. Saya copas dulu. Nanti bacanya belakangan, ya. Oh, iya, Pak. Yang penting, udah-udah ketemu hasilnya, nih, ya. Itu bacanya gak apa-apa lah belakangan, Van. Yang penting, kamu udah ada ini saya coba evaluation-nya, nih, untuk total effect-nya. Gampang, lah, nanti bacanya, itu belakangan. nanti kamu lihat di buku yang soft copy yang saya kasih, itu, Van. Baca-baca di situ, Van. Nah, ini punya kamu, nih. Ini punya kamu. Total effect-nya seperti apa, nanti. Ini. Ya, saya kasih bordernya warna merah, deh. Kelihatan, Van, saya kasih bordernya warna merah? Ya, kelihatan, Pak. Ya, ini. Nah, kemudian, sekarang kita masuk analis predictive relevant. Relevansinya, prediksi relevansinya. Nah, more than zero. Kalau dia lebih dari nol, berarti udah bagus observasinya. Jadi, kamu nanti klik di mana, tuh? Kita kliknya di blind folding. Ya, blind folding. kemudian di situ-nya diisi berapa blind folding. Omission distance-nya tujuh, ya. Kemudian, masuk ke construct cross-validated. Oke. Kita lihat, ya. Kita lihat apakah udah observasinya udah bagus apa enggak. jadi masuk lagi ke sini, Venn. Venn, deskripsi nih. Kemudian, calculate. Blind folding. Ini udah tujuh, start calculation. Nah, kemudian masuk, oh, ini udah contract cross-validated redundancy. Betul enggak ya? 0,332. Anda, berapa di situ? 0,332, ya? Masih penghitungan, Pak. Nah, di situ ada customer satisfaction-nya 0,332. Sekarang di sini, terangpun. Oh, ya. Dia posisinya di atas, Y-nya. Udah bagus, Venn. istilahnya udah good observation karena kamu punya itu kan 0,3 berapa itu? Iya, 0,332, ya, Pak. Customer satisfaction-nya, iya. Iya, jadi kamu punya apa namanya itu. Nah, kamu punya itu udah di atas 0, berarti udah bagus, ya? Ini saya kasih border lagi warna merah, ya. Punya kamu, ya. Nah, udah bagus. Karena udah di atas 0. Jadi nanti kalau kamu simpulkan, udah good observation karena udah di atas 0, ya. Nah, sekarang yang berikutnya, mana nih? Model fit. Yang kelima, bagaimana bagusnya model kamu, ya. Jadi berapa persen bagusnya model kamu itu, kamu masuk lagi ke, ini, select model PLS algorithm, ya. Jadi masuk lagi ke sini, Venn. pilih lagi kamu punya script sini, klik lagi. Kemudian calculate lagi. PLS algorithm, ya. Oh, iya, Pak. Kemudian start calculation. Terus kamu pilihnya apa itu di situ? Model fit. Di bawah tuh model fit. Di bawahnya collinearity statistik. Diklik model fit-nya. nah, begini. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, bacanya, sebentar. Yang penting itu bacanya, Venn. Bisa munculin intunya, tapi nggak bisa membacakan repot. Iya, Venn. Iya. Iya, Pak. Nah, ntar ini kita lihat dulu. Saya screenshot dulu. Yang mana yang kamu lihat, yang NFI-nya, ya. Nah, NFI kamu udah 68%, Venn. Jadi, model kamu tuh sebagus 68% fit-nya, gitu loh. Jadi, kalau di sini kamu punya ini sudah 68% fit-nya, gitu ya. Ya, pokoknya udah di atas 50% lah, ya. Udah nggak ada sempurna, ya. Mau 100% juga kayak gimana, ya. penting kamu udah di atas 50%, udah bagus. Ya, dibilang ini kayak gimana bagusnya, ya. Karena kamu 0,681 itu sama dengan 68%. 68%. Fit-nya, no. Fit. Ya, gitu. Cara menyimpulkannya, gitu. Sudah, Venn. Nanti gini. Nanti waktu bentar. Bentar. Nanti ada lagi ya, nggak ya? Kayaknya udah, ya. Udah, sih, Venn. Yang Q square itu yang kata Bapak? Q square. Q square? Yang mana ya? Iya, Q square ya. Yang halaman berapa dia? Belum ya, kita? Q square itu yang foreigner lacquer. Oh, mana lagi? crown.alpha R square Q square Q square itu masuk ke R square Q2 ya. Tapi ini nyimpulinya susah banget nih yang Q square nih. Pakai R square aja nggak apa-apa kali, Venn. Ya. Apa-apa, berarti udah ya, Pak. Ya, berarti udah ya. Nanti saya kirim ke kamu ya hasilnya ya. Oh, iya, Pak. Nanti kamu lihat-lihat aja ya. Nah, dengan begitu, Venn, kamu sebetulnya sudah bisa Nah, ini punya kamu, Venn. Terakhir, Venn. Ya. Nah, cuma ini kok ada angkanya, ini nggak ada angkanya, ya. Nah, ini regresinya nih. 0,509 0,303 nih. Gitu. Ya. Nah, ini yang final kamu punya, Venn. Cuma, oh... Ya, tapi kamu bikin dulu di bab 4 nih ceritanya nih, ya. Nah, ini regresinya kalau nggak salah, Nek. Ini R1-nya nih. R1-nya sama dengan 0,509. R2-nya 0,0... 0,3 tuh. Oke, jadi kita berakhir. Jadi R1-nya 0,509. R2-nya 0,303. R-nya 0,582. Ya, regresi begandanya. Sampai ketemu nanti lagi.